Intro Merikut tim yang bagus dan tepat Bagus secara attitude ya Perilaku, tepat place-nya Penempatannya, oke Merikut kelayaman yang tepat Anda perlu bagian apa? Apa saja cakupan kerjanya? Ini harus dideskripsikan dulu Ditulis dulu Contoh misalnya begini Kalau seorang copywriter Kira-kira cakupan kerjanya apa? Ngetik ya Betul ya Ngetik, terus abis itu postingkan kan Bisa jadinya dia yang posting Mungkin yang posting orang lain karena perlu ada gambar Iya kan? Ada designer kan? Nah, jadi kalau seandainya Ada perlu seorang yang copywriter Apakah cuma ngetik doang? Enggak kan? Bisa jadi mungkin Dia ketikanya tidak benar-benar teliti Tapi Kemampuan Influensinya dia melalui tulisan dia bagus Bagaimana? Anda butuh yang teliti Atau yang kemampuan Influensi tulisannya dia bagus? Ya Tapi kembali lagi Influensinya itu juga Influensi dalam bidang apa? Influensi pas ngomong Atau influence pas ketik Ngerti ya? Ada orang yang gak pintar ngomong Tapi jempolnya Wah, jago banget Nah, ini jempol motion namanya Saya berarti yang begitu Saya lebih suka makanya Melihat ciri-ciri Keharusan dibandingkan Dibandingkan Testing gitu loh Kadang-kadang testing itu Yang repot itu apa? Pas anda testing ini Yaitu Ada sesuatu yang Errornya apa? Anda itu Jangan-jangan Menginginkan sosok itu Paham gak yang saya maksud Jadi anda Bisa jadi tidak jujur Pada diri anda sendiri Oh, kelihatannya nih Misalkan kayak Orang yang dominan itu Kayak dosa banget deh Ngerti ya? Ya, anda merasa begitu gak? Padang-kadang ya Orang dominan ini kayak Dosa banget gitu loh Kayak jelek banget lah Tidak empatinya rendah Kan begitu ya? Nah, anda kepengen Yang empatinya tinggi gitu loh Padahal sebenarnya Anda tidak empatinya tinggi Pernah pada saat saya testing nih ya Profil Program and filter NLP Ada yang disebut Tipe internal sama external Internal itu adalah Orang-orang yang Menganggap Perintah itu sebagai suatu informasi Perhatikan baik-baik ya Anda memerintah saya Oh, itu informasi Kalau external Dibalik Informasi Ada suatu perintah Jadi dia gampang Percaya sama orang Gampang ditipu Jadi makanya orang-orang yang Yang gendam Bukan hipnosis sih Gendam tuh loh Itu dia akan menyari Orang-orang yang gampang Di influence Yang gampang di Yang gampang percaya sama orang Cepet banget gitu Nah, itu ada testingnya Nah, ini kapan-kapan Kalau pas kita Kumpul gitu ya Kita tes lucu Saya tes tuh Apakah saya internal Atau saya external Testing Maksudnya apa external tuh Kurang mau mendengarkan orang lain Anda dengerin orang aja tuh Ah, sorry Internal Ya, kurang mau mendengarkan orang lain Anda dengerin orang tuh Kayak capek gitu loh Ngerti ya Kayak capek Terus ada yang fokus aja Apakah itu satu saya yang salah? Setelah kita nulis semuanya itu Terusnya dikumpulin kan Ini scoringnya Tapi dia kan ada scoringnya kan Jadi misalkan kayak 20 70 Nah, ini Misalkan internalnya Internalnya 30 Externalnya 70 Atau sebaliknya Ada scoringnya seperti itu Nah, sikit cerita Saya adalah Testingnya saya tipe internal Masih pun dikatakan Tidak ada namanya External murni Internal murni Dalam artian Terhadap siapa Anda disini Mungkin terhadap saya Anda external Anda sedang belajar Anda percaya sama saya mungkin Apalagi sudah De-edifikasi Misalnya begitu kan Maksudnya saya tuh gak suka edifikasi Saya gak suka Ada video-video saya Wah, saya setiap mudi Terus masih CV-nya Pak Jurahgan aja Sudah selesai Bukan usat Bukan motivator Jurahgan aja Baik ya Nah, pada saat saya di tes Saya tipe internal Terus saya nge-nge-nge sama Pak Pak Bivo Pak, menurut saya Saya external Pak Orangnya Pak Nah, itu makanya Pak Pak Jayat adalah internal Paham ya Yang gak paham siapa katakan Yang gak paham siapa katakan Paham ya Nah Jadi begitu saya sudah nge-nge-nge Begitu Ya itu Pak Jayat internal Paham gak Nah Nah gitu loh Kadang-kadang kita itu Kita tes itu ya Terus kita nge-nge-nge Makanya paling bagus tes itu Kalau saya kasih tau Yang mungkin aja Ini tesnya buat penempatan ya Kita cuma cuma pengen tau Anda itu nanti cocoknya dimana Bukan masalah benar atau salah Ini gak ada benar sama salah nih Ini harusnya pengantar tesnya duluan nih Jangan pas lagi tes Nanti orang ini Wah, nista banget nih Jadi dominan ya Kejam gitu ya Gitu ya Nah Cakupan kerja ini Nanti Ini akan menentukan Ciri-ciri keharusannya dia Tentang Bawaan dasarnya Atau bakatnya dia duluan Bukan minat ya Ya Terus pendidikan pendidikan minimumnya Apa Ya tadi yang sudah saya bahas kan SMU Di tiga Lebih susah Dibandingkan S1 Kenapa? S1 itu Anda Kalau yang benar ya Bukan yang diecek-ecek Itu Anda Harus sampai lulus Sisanya Gak usah sampai lulus Saya bilang gitu Jangan tersinggung Nih UB ini kan Tapi saya gak ngerti sekarang Yang kualitasnya yang lain-lain Seperti apa Nah Kenapa? Karena Ada di tiga tadi itu Stressnya tinggi banget Kan terbiasa dengan tugas-tugas Deadline Lulusnya susah nih Meskipun ada maksudnya Mungkin gampang sekarang Sekarang maksudnya bisa Bisa Bayar kan Jadur duit lah ya Bisa kan sekarang kan Nah Tapi lulusnya susah Nah S1 itu Seperti itu S1 itu Anda Mau lulus cepat Ya Anda harus belajar Kalau mau lulus Cepat Ya harus belajar kan Begitu kan Kalau di tiga sama SMA enggak Anda di push untuk lulus Paham ya Anda di push untuk lulus D3, mana ada D3 lulusnya? 5 tahun D3, sebenarnya gak pernah saya dengar seperti itu, dipaksa dipus untuk lulus 3 tahun itu, dikarenakan itulah makanya, kedewasaan belajarnya atau kesadaran belajarnya, dia atau kemandirian belajarnya tidak tinggi ngerti yang dewasa dia? karena kemandirian belajarnya tidak tinggi dia kemampuan upgrade-nya biasanya rendah ini bukan karakter loh, teman-teman ada yang karakter seperti itu tapi ini lebih cenderung karena lingkungan nah, dikarenakan itu juga saya sebetulnya lebih memilih faktor-faktor yang gabungan antara karakter dasar orang itu plus lingkungan yang sekarang membentuk dia intinya adalah sekarang dia seperti apa? bukan pas dia lahir seperti apa, paham gak? ngerti ya? nah, saya lebih memilih seperti itu perhatian baik-baik kita jadi pengusaha kalau bisa lebih cepat gitu ya gak usah pakai yang lama-lama gitu kan oke adakah kompetensi teknis yang wajib? ya, ini penting ya nanti kita akan pisahkan antara yang namanya bagus dan tepat terus nanti untuk pembuatan training pun juga ada training dasar yang untuk semua level itu harus memiliki itu ada training teknis baik, ciri-ciri keharusan itu yang saya pakai ini kata-kata saya ciri-ciri keharusan saya menggunakan lebih suka menggunakan ciri-ciri keharusan dibandingkan testing soalnya tim saya tidak ada yang saya test semuanya ngerti ya? meskipun saya punya testing dan ya, masih sudah lama gak ada yang saya test semuanya ya saya lebih suka sambil melatih intuisi saya ya, dan melatih pas conversation gitu ya saya lebih suka seperti itu ya nah, tapi ini nanti gak bisa ada duplicate kepada tim Anda kalau untuk tim Anda Anda harus pakai testing ya baik pengalaman atau experience ya ini juga penting menjadi perikutan nah, hati-hati pada saat pembuatan ikan lawangan ikan lawangan ini seperti kayak umpan umpan menarik ikan yang sebibrasi dengan umpan ya jadi kan seringkali kita ngomong wah, ini ditawarkan yang macem-macem itu menarik sebibrasi opportunisnya Anda sendiri yang membuat itu mas, kenapa ya timku gini-gini padahal udah kasih insentif apa macem-macem justru itu yang buat yang buat dateng ikan itu gitu loh ya karena umpanmu sudah salah duluan baik minat, bakat, ketorampilan, dan pendidikan ini biasa ya umum ya terus first who that what buat saya who secara attitude ini sangat penting sekali saya neskan ya oke ini contoh lah ya ikan ya dicari ya kamu bosku anggir ya dengan lulusan apapun skill gak penting kerjaan cuma duduk aja penghasilan besar bonus halan-halan ke luar angkasa ya yang penting masih punya nyawa ternyata dia dijadikan apa hah dia dijadikan itu loh kundisi bukan kundisi perban monyet percobaan yang buat atreksal loh gak ada lagi sekali jalan doang tinggal ya kalau disana masih hidup ya alhamdulillah ya nanti jadi martian nah kadang kita ini membuat ikan lowongan gak sadarkan insentif besar penghasilan besar ngerti gak itu duluan coba tapi mas orang sales kan selalu bilang gitu kan orang sales kan harusnya kan nah kan begitu kita itu sebetulnya sudah sudah kita ini kan gini sudah ada dalam ekosistem kapitalis seolah-olah itu sebagai suatu kelumpahan bagi kita kita tidak punya keimanan untuk menggeser itu semuanya padahal sebenarnya kita bisa menggeser dilingan yang kecil dari dilingan kerja kita kalau kita mau cuma masalahnya apa anda gak bisa setengah-setengah masih dalam hal itu aku setuju gak ngasih insentif besar tapi dalam masalah pengajian menurut aku gak penting juga pengajian buat aku malah aku lebih suka ngasih dia hiburan dugem nah kan gitu ya sama aja kali ya anda menarik orang yang serupa apakah di tempat dugem anda ketemu orang bukan berarti saya ngajak orang di tempat dugem mungkin dia terpaksa kerja di sana lain perkara ini maksudnya orang datang ke tempat dugem karena senang dugem diskotik dan macam-macam apakah orang itu bisa dikatakan orang yang agamis susah anda ngomong ngerti ya apakah orang itu bisa dikatakan orang yang sangat sederhana dan hidupnya minimalis jarang yakin jarang ditemukan gitu ngerti ya kontradiktif banget pastinya oke ya nah saya lanjutkan ini contoh nih ya teman-teman kemarin pas buat ikan lawangan dicari divisi ini divisi baru di Jogja yuk mis berancara membuat divisi traffic generator bagi anda yang merasa servisi dan servibrasi dengan Yubi ini sengaja saya menggunakan Yubi atau Yubisnis biar dia cari sendirilah foto saya ngiklannya di tempat story saya kalau di story saya kemungkinan besar dia paham saya kan kalau gak paham saya follower saya paling yang share itu aja nah silahkan melihat lawangan khidmat kata petik setelah ini yang di sebelah kanannya khidmat artinya bersedia menjadi pasukan Yubi alias kerja pas-pasan kerjaan banyak jam kerja gak jelas bosnya galak ya saya langsungnya akan memimpin dan memimpin anda politiknya juga banyak yang lamar saya iran ya ayo sekarang ada yang mau ngomong apa tapi kan itu karena masjid nah gitu kan lah apa salahnya menjadi saya gitu nah tapi kan masjid kan terkenal terkenal tuh kalau boleh di breakdown lagi kata-kata terkenal itu maksudnya apa sih kredibilitas ya kenapa anda tidak mau kredibilitas juga iya gak tapi kan aku tidak sampai dikenal banyak orang followernya dikit gak masalah dari follower yang kecil lingkaran yang kecil itu kita buat ngerti ya kita influence mereka paham gak ya anda jangan kaget mungkin nanti ini saya banyak ngomong teknis pun saya pasti akan balik ke fondasi lagi ya ke value lagi ya karena memang tujuan saya begitu anda pulang kotaknya tercuci value nya bisa serupa ini saya suka nih lihat iklan longan ini simple banget ya lepas dari masalah value dan lain-lain tapi simple kualifikasi dan job desk saya tutup perusahaannya nah ini simple banget sih menurut saya pria wanita usia berapa berarti kan ini kan SMK berarti kan bawah kan kemampuan desain grafis skill editing foto dan video aktif menggunakan media sosial bisa foto video dan bisa dibeli job desknya apa ya merancang dan membuat konten untuk Instagram Facebook, Youtube mengulang akun sos tiap hari membalas DM komen nah ini jelas nih ya ini yang simple-sable nah ini contoh iklan buat saya sudah cukup seperti gini setelah itu nanti masuk baru kita cek di lowangan-lowangannya nah sekarang saya tanya lagi disini ini menelanjutkannya tadi seringkali kan kita memberikan insentif yang besar untuk mereka yang bagian penjualan betul lah nah pertanyaannya apakah bagian penjualan itu bisa mendapatkan insentif yang lebih besar dibandingkan yang lain kan begitu ya ya nah kalau itu iya apakah bagian administrasi desain program gak penting atau gak lebih penting atau tidak sama penting dari bagian penjualan ini loh ya ini akan jadi renungan banding kita tapi Mas J coba Mas J bisa gak cari orang yang berkualitas tapi tidak dengan iming-iming seperti itu orang share selagi karena kita itu sudah sering ketemu sama orang yang oportunis kira-kira kita oportunis mungkin kita juga oportunis terus kita berpikir orang lain seperti kayak kita pahal yang terus kita gak pede pada saat membuat lowongan itu wah mana ada yang mau bener gak ya akhirnya kita dapat yang itu ya seperti orang yang kita juga itu coba kayak kita begini ya contoh begini ya pada saat mau gabung ke TFM pertama kali siapa yang belum pernah tahu TFM sebelumnya katakan oke baik pak boleh tahu ikumasi dari mana pak oh sudah tahu ikumasi saya duluan sudah kena mas J tapi TFM gak gak kena baik yang belum kena yang belum kena sama saya belakang iya pernama saya pak dari pokor mas kalau saya tahu TFM gara-gara biar youtube mas J sama kristinan jangan yang belum tahu yang di forward dari teman-temannya oh dulu oh dulu kalau dulu Ricky juga iya yang sekarang yang sekarang yang gak tahu sebelumnya baik Ricky aja deh saya mau tanya dari dokter mobil Ricky lu pas belum tahu ya ada pikiran negatif gak sih tiga hari dikasih training maksudnya gratis ada pikiran negatif gak gak ada gak ada gak ada kepikiran ini jangan-jangan nanti disuruh apa disuruh apa atau multi level nanti jadi downline semuanya gak ada iwan udah kenal sama aku sebelumnya waktu ikut ke tfm oke baik boleh Fatma dulu belum tahu sebelumnya sama sekali yang gak tahu mas J nah gak pernah tahu aku terus waktu ikut tfm pertama kali kepikirannya apa waktu itu kan sempat lewat sini ya mas J sempat lewat kan ada Fatma oh kayaknya bagus nih gitu tapi itu siapa ya gitu lewat sih ya waktu itu kayak gitu oh iya mampu Christina kan beda insyaallah itu tfm2 terus harus itu lima hari gratis ya waktu itu lima hari kan mas J enggak lima hari lima hari oh iya tfm2 ya lima hari ya ya udah gratis terus beneran gak sih gitu beneran gak sih beneran gak sih terus ada kepikiran yang negatif gak enggak 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 gitu kan ya karena apa kan kadang ah masa sih hari gini ada yang gratis gitu kan terus pulang pulang gak dikasih ada yang bagian berpikir gini loh ada nih saya duduk di belakang yang ngomong gini itu kan teman-teman kan database-nya mas J nanti paling juga di email blast jualin macem-macem ya saya kelihatannya ya sampai saat ini gak pernah memerintah selalu saya nih kayaknya gak pernah memerintahkan secara sadar suruh nge-bless teman-teman TFM jualin yang lain ngerti ya tapi saya akan mengamati teman-teman TFM yang ngikut e-camp siapa ya yang ngikut co-coder siapa ya saya kepengen tau soalnya apa sudah dapet ilmu disini lebih mateng ya terus ngikut-ikut yang lain lagi enggak atau cuman teman-teman geretongan doang semuanya kalau yang yang bayar gak mau adanya begitu juga adanya adanya seperti gitu tapi kalau saya sampai sekarang tidak pernah menjualin ya selama TFM ya soft sale pun gak ada niatan sama sekali gak ada niatan waktu itu pernah TFM 1 ya ya muka stun di benung kan stun jualan kaos saya langsung tutup tutup gak boleh saya bilang begitu meskipun jualan kaos atau menyebarin berusun ya waktu itu ada op-in kan ya pin tutup ya enggak gak boleh jualan ya nah ini yang saya ingatnya seperti itu nah cuman memang di belakang ada yang ngomongin gitu tuh tapi kan itu gratis pun juga kan jadi itu tuh nanti apa database buat maci aduh aku kalau mau cari database gak usah saya effort tuh seperti ini deh ngerti gak ya effortnya sampai 3 hari 5 hari seperti itu capek banget tuh setiap tahun tuh dedekannya cuman buat nyiapin TFM ya nah kenapa? karena saya juga memaksakan diri saya untuk bertumbuh kan gitu ya baik lanjut ya teman-teman ya nah bisa jadi sistem manajemen yang kita ikutin gitu yang saat ini itu telah berkontribusi dalam sistem kapitalis ini yang makanya yang saya bilang sangat hati-hati banget memilih training pelatihan atau guru ya kecuali value ada sudah sangat kuat ada bisa memfilter memfilter oke ini apa ambil ilmunya ya tapi tidak ideologinya karena ideologinya mungkin kesat mungkin ya materi orientet profit orientet gitu kan orang cuma digilai sebagai produktif gak produktif gak produktif singgirkan pecat ya anda mecat dia anda tau gak kalau dia punya keluarga segala saya pernah dulu mecat orang orang gak jujur tadi yang ada katakan gak jujur maling itu berarti gak jujur dong belum tentu ayah saya juga sering mengatakan begini orang gak semua orang yang maling itu ya itu karena ketidakjujuran dia jadi mungkin dia kena kepepet makanya harus ada justifikasi nanti ada film omar kisah film omar yang apa seseorang yang maling atau motong ini ya ontar motong ontar majikannya ya majikannya yang malah dihukum kenapa ya karena gak dikasih makan gitu dia kepepet banget sudah paham ya makanya jadi pimpinan kita bener-bener harus ngerti kondisi kebutuhannya mereka itu seperti apa ya ya itu kan amanah kita sebagai pemimpin makanya jangan wah cuma sepeder ini sampai perasaan nih perumusah percara di semuanya buat apa biar saya kaya wah saya harus kaya masih untuk mesejahterakan banyak orang biasanya orang ngomong kayak gini itu kalau udah kaya pun aduh presentasi buat karyat kecil banget buat dia yang gede banget baru gak baik lanjut tes administrasi bagus ya 360 derajat terutama dari medsos ya dari medsos ini banyak kita bisa lihat ini kita beruntungnya sekarang itu malah lebih gampang untuk menilai seseorang tapi tidak berarti akurat ya ini nilai negatifnya loh nilai positifnya jadi sebetulnya anda yang kelihatan positif di medsos pun juga itu itu kan banyak yang fake bukan akunnya fake loh orangnya fake serius ya makanya susah untuk menemukan role model dalam medsos lebih gampang menilai seperti kayak kristina yang belakang seplos-seplos aja gitu ya dibanding yang profilnya kayak alih-alih banget loh anda lebih susah lebih gampang ini plus yang marah-marah gitu masih lebih mudah ya nah makanya saya mengatakan anda memilih role model sekarang di tempat sosial media beratnya minta apa apa yang terlihat kemungkinan besarnya tidak terjadi atau beda dengan kenyataan aslinya baik kalau anda di medsos anda bisa melihat frekuensi posting ini buat apa seberapa alih tergantung dia dia sebagai apa yang menurut setelah apa ya nah frekuensi posting buat apa juga tergantung kalau dia kerjaannya bagian posting oke-oke aja sih ya kalau dia kerjaannya misalkan dia bagian admin posting admin bukan admin CS administrasi accounting posting terus orang accounting ya masih mending posting orang finance atau kasir jangan yang sering posting ngerti ya kenapa extrovert ya ya hati-hati sama orang-orang ya pakai-pakai colorful ya seperti mami tadi ya misalkan berani lah berbunga-bunga dan macam-macam begitu itu adalah orang yang susah untuk pegang duit benar kesalahan ya benar ada dua macam orang yang susah pegang duit satu belanja kedua nolong orang ada dua macam ini satu bisa plegmatis atau staginess tadi satu lagi adalah orang yang influence ngerti ya kalau influence nah itu dia memang gemar belanja happy cheerful oke baik vibrasi bahasa bahasanya dia kalau ada perhatikan baik-baik nanti ya kalau orang bilang micro expression ini micro language ada yang mau di bedah gak vibrasi bahasanya saya mau ngasih contoh disini kayak aduh nanti diketahuan orangnya enggak jadi vibrasi bahasanya seorang itu ketahuan orang ini misalkan contohnya menyalahkan kondisi menyalahkan orang lain secara tidak langsung kelihatan begitu seolah kayak oh ini ngasih motivasi nih padahal motivasinya dia itu sedang nyalahin orang lain atau nyalahin orang lain bangga atau sedang nyindir nyindir ngerti ya oke nah tahunya dari mana mas jih kata saya kata anda itu ketahuan dia lebih banyak ke saya atau ke anda kalau bicara masalah kekurangan kalau bicara masalah nasihat itu loh maksudnya nasihat lebih banyak ke saya atau ke anda anda kalau anda menasihati orang yang menggunakan posting tentang nasihat tapi menggunakan kata-kata anda kadang kita yang baca gini lo kali bukan gue kan gitu ya ini vibrasi loh harus hati-hati orang-orang seperti gini memang gak salah juga dia mungkin orang yang dominan mungkin ya nah tapi dia ketahuan oh gak cocok di bagian ini baik proaktivitas artinya apa dia proaktivitas itu tadi itu yang menyalahkan tidak menyalahkan termasuk bagian dari proaktivitas tanggung jawab yang koreksi diri atau menyalahkan akurasi berita ini sering ngesiar ini gak kalau orang yang sering ngesiar buaks ya lambiturah wah sudah dah mendingnya jangan diambil ya nah ini nanti ketahuan dari followernya juga sebetulnya ya ini risetnya Salman tuh jadi Salman riset ya pada saat dia masih di sarki ya cicilan sariah cicilan sariah nah Salman meriset ternyata orang-orang yang follow akun lambiturah nafi rafi nakita yang leks siapa lagi au karin terus prinses syahrini ternyata orang-orang itu adalah yang kreditnya paling sering macet itu riset ini ya nah mereka-mereka yang follow para usad itu terus akun-akun expand ya expand expand terus usad siapa usad abu somat adi hidayat dan sebagainya mas jadi ceritanya pas dulu belum pakai media sosial pas saya ikut FM3 kan belajar refrofiling ya mas terus dari sana di aplikasi saya minta mereka input instagram link instagram sama link facebook terus minta temen buat bongkarin satu-satu jadi ada semacam akun stalker yang bukain akun-akun mereka dari sana ternyata punya kecamahan mas yang macet-macet tadi itu ya sederhananya yang mereka follow adalah konsumsi mereka sehari-hari yang buka aurat dan sebagainya oh iya relate ternyata temen-temen yang seneng lihat yang kayak gitu ternyata gak lancar yang seneng-seneng konten motivasi konten agama punya kecandungan lebih lancar kurang-kurangnya seperti itu sih mas kenalannya jadi besok kalau anda mau kredit ya unfollow semua akun-akunnya tadi itu gitu ya ini penting banget ya nah ini selfie sama wifi berbeda sama ngerti ya paham ya kalau orang itu ada orang-orang yang posting dirinya terus kemungkinan besar egonya dia tinggi banget sudah lah ya saya gak ngomong masalah narsis sih ya tadi keakuannya itu tinggi banget ya susah untuk empati dengerin orang nanti bagian CS kayak gitu jangan CS jangan seperti gitu itu mungkin ya dia bagian designer atau apa mungkin masih bisa tapi kalau bagian CS gak bisa ya baik ya nah following-nya nah ini following itu akan jadi orang yang akan masuk ke dalam bahasa jadinya dia nah ini penting banget ya jadi kan jadi role modelnya dia terus informasi yang didapatkan apa jadi kalau saya sering mengatakan gini belief system data bis informasi ya belief system itu mengaruhi value role model Anda yang Anda follow nanti value-nya akan masuk ke tempat Anda oke atau belief system-nya mengaruhi Anda kedua kalau Anda follow misalkan katakanlah akun-akun apa sih akun-akun yang banyak kebencian itu apa sih ya kayak lebih turun lah gitu ini kan akun informasi ngerti ya akun informasinya seperti itu gosip-gosip seperti itu Anda memiliki data bis informasi yang tidak akurat ngerti ya nah ini penting banget terus kemudian apakah dia foto-foto akun hobi atau tidak hobi juga pengalih juga ya jam produktifnya dia aktivitas Anda kan lihat di activity kan itu stalking itu gak aktivitinya wah kok dia kok aktivitasnya kok ngelike orang ini mungkin dia tidak posting tapi dia ngelike komen ketauan kan di aktivitasnya eh sudah diapus ya wow saya baru tahu nih berapa lama belum belum saya soalnya kemarin pas jelang TFR misalnya sudah 10 hari saya off-kan kan kemarin baru saya on-kan lagi baru semalam nah ya wah itu sebenarnya bagus banget untuk menilai suara kadang saya bingung juga eh masih sudah on nah gitu kan kok bisa tahu ya gue tadi nge-like sih ya itu tapi sekarang tuh saya kalau melihat suatu akun menarik gak saya like jeprok gak saya like gak komen ini juga penting banget loh ini psikologi kita loh teman-teman ya kita pas melihat ya akun misalnya gini anda melihat akun saya lah misalnya akun saya lah gak apa akun saya dulu nah lihat anda lihat akun saya postingannya bagus anda kayak seolah punya moral obligation untuk nge-like kan ya gak kalau gak like gileternya kok aku dosa deh gitu gak ada yang gitu gak itu bayar terus wah ini bagus nih aku share lah ada yang gitu gak hati-hati anda orang yang gak enakan sama orang ngerti ya orang yang gampang seperti itu itu orang yang gak enakan sama orang nah sekarang kalau saya gini bagus nih antar ya kayak gitu lihat lihat punya kristin tadi wah posting posting gak taleng apalagi kalau meniput saya saya itu paling gak suka gini kalau kalau saya gini kalau saya dipuji saya akan saya share udah lihat ya ya saya tidak akan nge-share ujian saya nanti ya nanti membuat diri saya tambah sombong orang dipuji kok nge-share punya diri sendiri lucu ya ya gak nah kalau dikritik ah mungkin saya share kalau gak saya blog arti kita jam produktif tersering dengan siapa atau gak pas dia posting juga iya apa story juga iya terus nge-fensinya kesiapaan gitu ya ini kan ketahuan tadi harusnya aktivitinya diadain lagi gitu ya biar enak baik wawancara umum wawancaranya ada dua makna teman-teman satu untuk mendapatkan jawaban kedua untuk mengamati cara dia menjawab paham gak ya jadi ini penting banget ya kata saya ini tadi kan saya ajak wawancara kan itu cuma untuk mengamati cara dia berbicara speednya dia mengalir kelembutannya dia ya softnya atau kelembutannya begitu penekanan tidak penekanan kata-kata yang dipilih kehatian-hatian dalam menjawab itu ketahuan orangnya seperti apa salman compliance oke dan jelas cara menjawabnya betul nah ini omadi mana omadi dia kalau menjawab dia ngeplosnya mesti lama om ya soalnya pak tadi suruh menjawab aja dia gak masuk pek gitu om dia mikirnya kesana kemari duluan kan jelasin duluan kan nah itu ada dua macem juga yang jelasin kebelakang itu ada dua macem satu persetujuan satu berpikirnya memang gini dia hati-hati dia hati-hati dia pas mau menjawab harus ini nyangkut sana nih ini informasi kemengkut kesini ini nyangkut kesini ini nyangkut kesini nah supaya menghasilkan akurasi ada dua macem orang yang menunda bujuk ada dua macem orang yang menunda kanan sebentar nih ini belum sempurna belum ada ini belum begitu itu berdua mas ya yang jagatan sama yang sama-sama itu mirip kan jadi menundanya sering menunda kerjaan mas tapi untuk kesempuraan ya sebentar ini belum sebentar ini belum sempurna jangan disapin duluan nih ya nah yang satu lagi kalau bisa besok kenapa harus sekarang gitu ya oke oke a part of learning is identifying the problem jadi bagian dari pembelajaran adalah mengidentifikasi perasaan saya ngomong begini bukan berarti saya menjadikan luki tidak terus kalau kayak luki cocoknya bagian apa sudah lah produksi bisa CS bisa nah pokoknya bagian yang kesalahan saya kalau dia tapi ada unsur yang lain pembentuknya lainnya kemungkinan besar sih buat PR itu masih bisa ya PR itu cocok tapi gak cocok akurasi anda terus nge-drive orang atau jadi mandor jangan dia gak mau dibohongin orang nanti dia diterima sama karewannya sama anak buahnya gitu jangan di bagian situ jangan bagian purchasing pembelian keerahan juga bagian pemasaran susah nge-push bisa ya ya oke nah jadi kita harus ngeti orang itu kan punya kelebihan punya kekurangan gitu kayak saya sama saya gak sabaran kalau bagian sales saya bisa nge-push PR no way saya PR terus dengerin boleh gak to the point maksudnya kan bisa saya gitu kan saya kalau liat orang apa ya kritik yubi berlebihan begitu ini siapa sih orangnya nih udah dicergar lu aja sebetara gak boleh gak jari CSB ini nih ya untung CSB kayak pindangan masih sabar coba kalau kayak aku gitu wah sudah lelah lapa-lapa lelah kamu bayar semasa sedikit aja momennya banyak banget kamu ya kok bisa gitu kan ya pernah waktu itu saya pas awal-awal gak betah saya kan bisa gitu kan gak betah gini ya saya itu gak suka nyedat rezekinya orang kalau anda menurut anda di tempat lain ada yang lebih bagus daripada yubi yang layak anda bayar anda pindah aja saya mau gitu ya pindah aja saya seneng kok kalau anda mau ngasih pelajukan saya terima tapi tidak kajian saya gitu kan langsung oh maaf mah sih sebetulnya yubi ini lah yang terbaik oh masih wah aja akhirnya dia jadi piritan sama kita ada yang seperti gitu bener saya gitu ngurut dia grup gitu saya gak dongkol soalnya gak betah saya baik ya soalnya dia nyepet nyepet baik nah jadi ini boleh tahu nama anda siapa ini pas jawab ya anda amati ada satu teknik yang disebut kalibrasi kalibrasi atau kalibrasi 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 itu intinya seperti light detector mereteksi pada saat dia menjawab pertanyaan yang sifatnya iya sama menjawab yang pertanyaan sifatnya tidak menjawab sesuatu yang dia sukai menjawab sesuatu yang dia tidak sukai anda rekam micro expressionnya dia seperti apa gampangkan rekam micro expression itu gini loh misalnya dia amati gini boleh tahu mas namanya siapa sebentar ini asli dari paling banget bukannya seperti itu ianya seperti apa sebentar mas disini sebentar mas ini usia kan sekitar tiga puluhan paling nah ianya seperti apa di reka nah kalau kita lihat informasi di sini jadi mas namanya mas afri betul ya aslinya dari kita lihat aslinya dari depok ya betul ya nah kita lihat ianya dua kali tiga kali ianya terus nanti kita kasih suatu pertanyaan yang jawabannya tiga jadi mas sekolah di berani jaya bukan jika bukannya seperti apa nanti ya paham ya jadi jawabannya bukannya seperti apa nanti anda setelah itu bisa menanyakan suatu pertanyaan yang jawabannya tidak perlu anda tahu ya atau tidak atau anda gak ngeliat gak denger suaranya tapi anda bisa ngeliat dari micro expressionnya dia jawabannya ya atau tidak paham gak jadi sebetulnya pertanyaan ini kadang-kadang gak banget penting yang lebih penting cara menjawabnya paham ya anda kalau perhatikan baik-baik polisi itu kalau mengintrogasi anda itu kan dicek konsistensi jawaban bener gak saya tanya ini terus itu terus ini doh kan rali papa saya tanya iya oh iya saya tanya ya jawabannya apa dia saya lupa tanyain tadi gini terus gini ada yang mendekati yang sifatnya kontroversi misalkan ada jam sekian ada disini terus jam yang sama ada di sebelah sana ini kontroversi keduanya salah atau salah satu benar tidak mungkin keduanya benar paham ya kontradisi kontroversi kontradisi oke ya nah ini pertanyaan-pertanyaan ini seringkali bukan karena pertanyaannya tapi karena cara menjawabnya itu lebih penting baik disini saya masukkan pengawancara umum termasuk makna sukses itu sendiri ini penting banget untuk mengetahui seberapa dalam ya value-nya seseorang yang kita tanya misalkan ini kan seperti nama anda pendidikan itu adalah pembuka aja terus yang penting kan pertanyaannya ada disini nih apa arti sukses bagi anda nah setelah itu kan baru lanjutan cita-cita cita-cita anda ini untuk mengetahui tidak selalu yang orang akan bisa menjawab seperti gini kadang-kadang juga menjawab tidak seles gitu kan contoh ya saya punya ting berkualitas banget namanya Hasna Hasna itu istrinya Yudi ya sekarang ya jadi nikah itu kalau ditanya sesetamu apa belum tahu paling ya kayak profesional saja mau jadi profesional gitu kan atau mungkin mau jadi saintis atau apa tidak benar-benar jelas bukan berarti itu tidak baik kadang kita perlu orang supporter memang ini kayak gitu tuh eh orang-orang supporter jadi kayak ditanya keahlian atau apa enggak enggak jawab juga tanya gaji pun enggak jawab juga nyerahkan kepada kita saya punya contoh-contoh yang cerita yang lucu tentang masalah Hasna atau memangnya jadi kan Hasna ini setelah saya terima yang pertama gini pada saat saya terima dia cuma bilang begini yang saya ingat tuh ya dia bilang begini saya bukan orang yang kreatif Bapak cuman saya orang yang mau belajar kalau dikasih kesempatan saya akan belajar cuman itu aja selesai tapi yang saya lihat apa ITB men lulusannya training industri mereka bukan sebarangan orang kan boleh lulus kan selama itu ITB training fisika lagi nah jadi enggak mungkin kayak sampai lulus dari ITB itu kayak terus bego itu jarang banget ya orang saya tuh sampai cita-cita SD itu cita-cita saya tulis ITB AB saya tulis begitu cita-cita sampai ITB luar biasa baik nah seterus ya apa arti sukses bagi anda apa arti sukses bagi anda apa arti sukses bagi anda ini ini cuman buat penanyakan makna suksesnya kalau sudah ada kalau pas ternyata dia ada kita tanyakan nih kenapa mau jadi itu kan begitu ya nah ini kan lebih mendalam lagi kenapa mau jadi ini misalnya dia bilang gini mau jadi pengusaha kenapa mau jadi pengusaha ya kan jawabannya bisa macam-macam loh mungkin yang jujur banget mungkin bisa jadi dia jawab ya mau kaya aja kan begitu ya nanti biasanya jawabannya yang justru malah yang banyak klasik malah biar bisa bermanfaat bagi orang lain kalau mau bermanfaat bagi orang lain nanti tidak jelas harus jadi pengusaha ya gak bener gak gak harus jadi pengusaha kalau mau jadi bermanfaat bagi orang lain ya karena jadi AC itu bisa juga bermantra bagi orang lain gitu ya jadi kan bisa juga dokter juga bermanfaat bagi orang lain bener gak pengusaha bermantra bagi orang lain belum tentu ya nanti pulang dari sini jadi pengusaha saya kepencari pengharaman dulu oh pengharaman di bidang apa kan begitu ya ini kita kerja nah nanti wawancara ini gunanya buat apa salah satunya kalau misalkan nih ya dia beneran mau jadi pengusaha misalkan di bidang apa saya rencana mau ini pak langsung jadi dia cepat jawabannya udah jelas kan saya kepingin ini pak mau buat fashion online kan begitu oke good usaha muslim iya gitu nah menurut kamu ilmu apa saja dibutuhkan untuk mendukung visi bisnismu itu kan begitu ya nah atau cita-citamu itu oh iya pak ya ini pak saya mau belajar pemasaran nih terus kan betulan di tempatnya ini kan toko online nih jadi saya mau belajar nih pemasaran online terus kedua saya mau belajar manajemen bisa begitu ya ini acak aja saya mau belajar ini mau belajar itu nah dan macem-macem oke baik terus kamu sendiri mau mulai dari mana kan kita tanya begitu nih ya ini gunanya buat apa sebetulnya kita ingin menanyakan kepada dia supaya dia dia datang ke tempat kita kerja di tempat kita bukan untuk kita dan bukan untuk mencari gaji mahal ya nah nanti pertanyaannya berlanjut oh iya pak saya ingin belajar tentang pemasaran-pemasaran duluan pak oke pemasaran ini ada ada macam-macam nih ya ada bagian CS nya juga pemasaran ya bagian apa niklan juga pemasaran copywriting juga pemasaran yang mana nih pakai admin sosial media juga pemasaran juga nah itu pak saya mau belajar itu semuanya pak baik yang mana duluan saya serahkan sama bapak baik kamu punya target gak kira-kira berapa tahun kamu akan lulus dari sini dan menjadi pengusaha targetnya dua tahun pak dua tahun itu waktunya sangat singkat untuk belajar loh nah kalau kamu masuk Senin sampai Jumat kejar kamu atau kamu cuma kejar Senin sampai Jumat kejar kamu dua tahun untuk belajar semua itu ya itu Kevin aja belajar sama saya itu udah sepuluh tahun misalkan gitu kan masih belum bisa ngitir nggak bisa Pak ini contoh aja nah jadi nanti kita tanya sama dia lagi oke baik dua tahun ya kamu disini gak bisa dua waktumu nih ya baik kamu tempatkan di bagian CS dulu karena kita lagi butuh CS kamu bersedia kok pak bersedia pak nah di CS kamu tahu gak kerjaanmu job-jobnya pak kita paham sih pak jualan customer gini gini gitu macam-macam buat kamu itu penting gak buat perjalanan penting sekali pak kalau itu penting berarti kamu melihat ini sebagai suatu pembelajaran buat kamu gak? oh iya pak ilmu pak kalau begitu kamu disini belajar ya bukan kerja maksudnya pak tetap tak bayar gajimu sih misalnya begitu ya, tetap saya bayar sih gajimu ya, jangan takut tetap bayar nah nanti wawancara dilanjut ke tempat ekspektasi saluri dan macam-macam tapi intinya ya intinya adalah kamu datang kemari untuk belajar, kamu bukan datang kemari untuk bekerja kalau kamu datang kemari untuk belajar kamu mau lulus kumlot atau mau lulus kolot yang lama-lama? kumlot pak? kumlot, baik kumlotnya kan 2 tahun itu total semuanya nah kamu berarti harus kerja ekstra nih ya atau belajar ekstra dan kalau kamu memang beneran mau belajar kamu gak perlu akupasi tau iya nah gitu loh ya, ini kira-kira wawancaranya seperti gitu artinya apa? kita sadarkan dia dia menjawab sendiri kita sadarkan dia bahwa dia datang ke tempat kita bukan untuk bekerja tapi untuk belajar kalau dia belajar berarti dia dikasih gaji harusnya dia bersyukur saya mau bisa ngomong seperti ini karena dulu saya juga seperti itu ya jadi ingat saya ditanya oleh bos saya di astra saya kamu ceritanya mau jadi apa? pengusaha apa? mau jadi pengusaha? nah kalau kamu jadi pengusaha ngapain kamu kerja di sini? ya saya kan belum punya pengalaman pak saya bener-bener gampang gak tau mau ngomongin gimana oke berapa lama kamu kerja di tempat saya? 3 tahun sampai 5 tahun wah kalau secepat itu 3 tahun sampai 5 tahun saya rugi dong invest sama anda dong dia ngomong gitu ke saya kenapa? mesti rugi pak iya dong kan kita baru didik anda nih terus 3 tahun anda keluar saya dapet apa? saya yakin sekali pak saya dimanapun saya berada saya akan sangat produktif saya mau begitu eh selamat buat saya oke 5 tahun lah paling gak saya akan belajar pak selama masih ada yang saya pelajari saya akan ke situ saya tetapkan di sini pak ya saya mau gitu baik ekspetasi cari ini berapa? saya sarankan kepada bapak kamu pasti punya dong apa target penghasilan berapa? kalau saya gini pak prinsipnya saya datang kemari untuk belajar seperti saya katakan kepada bapak saya mau untuk bekerja kalau saya belajar saya dikasih uang saya akan tunggu saku saya sudah saya sudah terima kasih dikasih mes lagi kata sebut lagi kan lagi saya benar begitu oke nanti kamu serahin sama kita saya serahkan sama bapak saya yakin Astra akan bisa serahkan karyalanya oke good nah selesai kan? kata 5 ada tes lagi sih sebetulnya sih ya tesnya seperti gini karena saya bagian purchasing nah kenapa kamu ngelamar di bagian purchasing begini sih pak saya sebetulnya kan seperti saya katakan saya akan menjadi pengusaha saya perlu ilmu menjadi pengusaha itu adalah menjual nah saya tadinya mau melamar di bagian pemasaran tapi disini gak ada bagian pemasaran karena factory nah saya berpikir bagian pemasaran akan berhubungan dengan bagian penjualan saya juga bisa belajar dari situ paham gak teman teman? masuk kan? download kan? jika begin berdian di main duluan perlu coba untuk jualan akhir mau jadi pengusaha ditarik disini oke terus saya bilang nah jadi saya yakin saya juga akan belajar dari bagian pembelian karena kalau saya mau jadi pedagang saya juga akan menjual dan membeli oke sekarang saya mau tanya sama kamu Jaya seandainya nih ya ada tiga ada tiga tiga penjual apa namanya vendor tiga vendor ada tiga vendor dia ngasih harga sama-sama murah lah agak jualan agak bajar begitu A B sama C tapi yang C ngasih kamu komisi kamu terima yang mana? yang jelas saya tidak terima komisi kalau dia mau memberikan kepada saya saya raporkan kepada bapak atau keatasan saya loh ini sudah paling murah nih semuanya nih tapi yang paling murah anggap aja deh bukan tiga-tiganya murah dia yang sudah paling murah dia ngasih komisi kenapa kamu juga? itu gak saya terima loh kenapa gak mau terima? dia sudah paling murah kok nanti dia akan mempengaruhi keputusan saya di next order-nya dan kalau dia perlakukan ini kepada saya dia akan memperlakukan kepada orang setelah saya dia bilang gitu saya bilang gitu ya Alhamdulillah keterima dan saya pernah kejadian seperti itu di dikasih sudah 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 dikasih 5 ribu dolar saya tidak tolak saya ancam lah tidak semua saya tolak saya ancam mau tak laporin atau jadi diskon ya Alhamdulillah orang itu jadi pesawat saya pertama kali paham ya kawan-kawan ya ya jadi kalau kita bisa mendapatkan passionnya dia beneran atau cita-citanya dia terus kita adalah bagian dari misi yang sama contoh begini anda berada di ini malam mau ke Jakarta ini sebutnya kebalik ya kalau gini ini gak gak Semarang Malang disini Jakarta sini gitu ya Surabaya sini kan Surabaya mana sini gitu ya anggap aja ini lah Semarang gitu kan oke nah jadi dari Malang ke Jakarta anda lewat Semarang kan ya gak nah ini tim anda atau calon tim anda akan berke Jogja bisa dong lewat sini dong ya ya gak jadi dari Malang Semarang ke Jogja paham ya maksudnya nah ini yang disebut tidak satu visi tapi satu misi paham gak jadi dia bisa oke pak saya numpang ke Semarang tapi nanti saya bilang ke Jogja pak ya nah bisa jadi perusahaan anda adalah stepping stone dia to success kalau anda bisa menemukan itu anda bisa encourage dia ayo kamu perlu belajar ini ayo kamu perlu belajar ini maksudnya satu perjalanan dengan anda itu lebih enak kalau anda tidak menemukan hal itu anda harus tanya sama dia gini loh aku berhenti ini ya kamu kamu kalau mau kesana lewat tempatku ke Jogja kamu akan bersting time nanti kamu akan nyampe-nyampe disana selanjutnya kamu mau lejati disana lejati tempat kita ke tempat yang lain aja inilah kamu ya jadi gini kalau saya cedut begitu gak mau terima meskipun orang itu berkualitas paham ya kenapa nanti dia akan lama ke tempat kita dan dia kerja tempat kita karena gaji doang saya gak mau itu saya maunya kamu kerja tempat kita bukan karena masalah gaji itu yang selalu saya pakai patokan sampai sekarang meskipun dia di level kedua mungkin ada yang karena masalah gaji mungkin saya ngerti di level kedua selamat menikmati